Tes urin ini dilaksanakan di kantor Kodim 1617 Jembrana. Lebih dari 70 anggota TNI dari Kodim 1617 Jembrana mengikuti tes urin ini. Dan Dim 1617 Jembrana Letkol Infantri Hasrifuddin Haruna mengaku tes urin yang dilakukan secara mendadak ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Narkoba ini bisa menjadi salah satu jalan orang melarikan dirinya dari kejunuhan dan stres. Mungkin karena COVID tidak pernah kemana-mana, susah bersosialisasi, sehingga pikiran-pikiran yang tidak dipilihkan panjang oleh mereka akhirnya dilarikan. Contoh mungkin karena merasa itu cuma rokok, melinting, padahal itu linting ganja gorila. Tapi karena tidak tahu modalnya seperti, dilinting, padahal itu ganja gorila. Atau yang lain-lain. Karena dia tidak bisa sosialisasi keluar, makanya dia buat happy-happy dirinya sendiri dengan penyalahgunaan sat-sat adiktif itu. Nah itu makanya tadi kita berikan penyeluhan ke anggota, kemudian kita tes anggota kita sendiri, dan Alhamdulillah semuanya aman, harapannya mereka menjadi corong kita di luar. Sementara itu, Nimade Sudarmini, petugas tester dari bagian kesehatan Kodim 1617 Jemberana mengaku, jika dari sampel urin yang diambil termasuk Dandim 1617 Jemberana, tidak ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Untuk hari ini, pengambilan sampel dari anggota Kodim 1617 Jemberana diambil sebanyak 70 sampel, dan hasilnya semua menunjukkan negatif narkoba. Dandim 1617 Jemberana Letkol Infantri Hasrifuddin Haruna menambahkan, jika ada anggotanya yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, maka sanksi tegas akan menanti, yakni pemecatan secara tidak terhormat dari Kesatuan TNI.